Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Viva Viva Channel Dan pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan video selanjutnya Dimana pada video sebelumnya Kita membahas mengenai pendidikan keluarga negaraan Web 1 Yaitu memahami kedudukan dan juga Fungsi Pancasila Disini kemarin kita pada video sebelumnya Sudah belajar mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila Selanjutnya makna Pancasila sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup bangsa Nah pada kesempatan kali ini Kita akan mempelajari nilai-nilai Pancasila Sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Jadi disini bisa kalian lihat Pada dasarnya Pancasila itu kan sebagai dasar negara Dan juga pandangan hidup bangsa Nah mempunyai ciri khas Dan juga karakteristik sendiri Yang berbeda dengan ideologi lain Seperti yang kita tahu bahwa Pancasila itu digali dari nilai-nilai Di dalam bangsa Indonesia sendiri Jadi bukan mempunyai nilai-nilai yang didapatkan dari luar Jadi mereka memiliki karakteristik yang khas Yang membedakan dengan ideologi-ideologi yang ada di sini Ini bisa kalian lihat bahwa ciri atau karakter yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila Apa saja yang pertama adalah ketuhanan yang maha esat Jadi disini mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam seresta beserta isinya Jadi oleh karena itu sebagai manusia yang beriman Kita juga harus meyakini adanya Tuhan Nah keyakinan itu diwujudkan dengan ketaatan kita dalam melaksanakan ibadah Menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala perangannya Selanjutnya adalah yang kedua Ciri yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab Jadi disini mengandung rumusan yang sifatnya itu keseluruhan mengenai budi dari manusia Yang orang Indonesia itu mengakui bahwa kedudukan manusia itu sama atau segeraja Jadi mereka memiliki hak dan juga kewajiban yang sama sebagai warga negara Dan ini semua dijamin oleh negara Selanjutnya yang ketiga adalah persatuan Indonesia Jadi ini merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia Yang mengatasi paham perseorangan golongan suku bangsa Yang harus mendahulukan kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa Dan tentunya tidak mengakibatkan terpecah gila Seperti itu Jadi mengetamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan-kepentingan yang lainnya Selanjutnya disini yang keempat adalah Kerakyatan yang dikimpin oleh hikmat itu bijaksanaan dalam pengusyawaratan perwajiban Jadi disini merupakan sendi utama demokrasi yang ada di Indonesia Karena berdasarkan dengan asas musyawarah dan juga asas kekeluargaan Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Jadi disini merupakan salah satu tujuan negara yang hendak diwujudkan Yaitu tata masyarakat Indonesia yang adil, makmur berdasarkan dengan Pancasila Jadi seperti yang kita tahu bahwa keseluruhan dari sila-sila Pancasila ini tidak bisa kita laksanakan dengan terpisah Karena Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan satu sama lain Nah rangkaian Pancasila ini merupakan kesatuan yang bulat Dan juga mereka itu tidak dapat dibagi-bagi maupun dipecah Dipisah satu sama lain tidak bisa Jadi disini ada butir-butir pengamalan Pancasila Dari sila yang pertama sampai dengan sila yang kelima Nah sila yang pertama disini bisa kita lihat Yang pertama adalah ketuhanan yang maha esah Nah disini pengamalan dari sila pertama ini apa saja Yang pertama adalah bangsa Indonesia itu menyatakan kepercayaan ketakwaan terhadap Tuhan yang maha esah Jadi disini masyarakat bangsa Indonesia itu tidak boleh untuk tidak memiliki Tuhan Seperti itu Jadi tidak ada paham ateis disini Jadi mereka harus memiliki satu agama Nah manusia Indonesia itu percaya dan takwa terhadap Tuhan yang maha esah Sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing Di Indonesia agama yang diakui ada Nah selanjutnya mereka juga harus mengembangkan sikap menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang memiliki kepercayaan yang berbeda-beda Juga mereka harus membina perukunan antar sesama umat beragama Selanjutnya jadi untuk pengamalan sila Pancasila yang pertama Kita harus mengembangkan sikap toleransi menghormati kebebasan beragama antara satu orang dengan orang yang lain Jika memiliki perbedaan dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing Juga tidak boleh untuk memaksakan suatu agama kepada orang lain Selanjutnya yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab Jadi disini butir pengamalan dari sila kedua ini adalah Yang pertama mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan hartab dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang mahas Jadi mereka harus mengakui persamaan derajat, persamaan hak, kewajiban seperti itu Tanpa membedakan suku, agama, kecayaan, jenis pelami, penurukan sosialnya, warna kulitnya, dan sebagainya Jadi juga harus diharapkan mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia dan juga sikap saling tenggang rasa Tidak semena-mena berhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti itu Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, membela kebenaran Lalu mengembangkan sikap hormat dan menghormati dan bekerjasama dengan bangsa yang lain Jadi tidak hanya dengan bangsa Indonesia Selanjutnya, sila ketiga yaitu persatuan Indonesia Jadi disini masyarakat Indonesia itu diharapkan mampu menempatkan persatuan dan persatuan Kementingan bangsa dan negara ini sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi Dan juga kepentingan kolongan Dan juga diharapkan bangsa Indonesia itu rela berkorban untuk kepentingan negara dan juga bangsa Mengembangkan sikap rasa cinta tanah air Dan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia Dan juga diharapkan dapat memelihara ketertiban dunia berdasarkan dengan kemerdekaan, pergamaian abadi, dan keadilan sosial Selanjutnya, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar dunika, tunika, dan juga memajukan pergaulan demi persatuan dan persatuan bangsa Selanjutnya, yang keempat disini ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penusiawaratan perwakilan Nah disini sebagai warga negara dan juga masyarakat, setiap manusia itu memiliki hak, kedudukan, dan kewajiban yang sama Dan kita itu tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain Dan untuk mengambil suatu keputusan seyukyaya Mengutamakan musyawarah untuk mencapai nifatat dalam mengambil suatu keputusan untuk kepentingan bersama Dan juga menghormati menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai dalam musyawarah tersebut Lalu melaksanakannya dengan iktidar yang baik tentunya dan dengan rasa tanggung jawab Dan di dalam musyawarah ini, seyukyanya mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan Musyawarah dilakukan dengan keadaan sehat, sesuai dengan hati nurani kita Dan pengambilan keputusan itu harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan yang menghasilkan Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan nilai kebenaran dan keadilan Dan tentunya harus mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama Dan memberikan kepercayaan juga kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan Selanjutnya, yang terakhir adalah yang kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Jadi disini, seyukyanya kita masyarakat Indonesia itu dapat mengembangkan perbuatan yang legur Mencerminkan sikap, kesuasana, kekeluargaan, dan gotong royong Lalu mengembangkan sikap adil kepada sesama Menjaga keseimbangan antara hak dan juga kewajiban Dan juga kita harus menghormati orang lain Dan memberikan pertolongan kepada orang lain Agar dapat berdiri sendiri Nah, jadi butir-butir dari pengamalan sila-sila di Pancasila ini Seyukyanya harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari Dengan demikian kita akan juga mempertahankan Pancasila Dan juga mengamalkan semua sila-sila yang ada di Pancasila Dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara Dan nilai-nilai Pancasila ini memang harus kita terapkan Dimanapun dan kapan Nah, jadi itu dia kejelasan materi pada video kali ini Dan jangan lupa like jika suka Dan share kepada teman-teman kalian Dan selalu support channel ini Untuk terus bisa memberikan manfaat kepada sesama dengan cara subscribe Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih